Halo guys, kembali lagi di Motomo Channel bersama saya, Mas Sodik. Guys, ini adalah lampu merah dan jalannya sedikit menanjak mungkin sekitar 3-5 derajat. Biasanya bagi masyarakat umum yang tidak mengerti tentang mobil, pada saat mereka di belakang mobil, tahu-tahu mobil di depannya itu mundur sedikit kemudian melaju ke depan. Ada apa ini? Apakah mobil seperti itu normal? Untuk yang mereka tidak mengerti mobil biasanya ada pertanyaan seperti itu. Karena dulu juga saya menanyakan hal seperti itu. Dan bagi yang sedang belajar menyatir mobil, yang pernah melakukan hari itu, pasti merasa, wah ini ada yang tidak beres. Harusnya pada saat start, itu mobil harus waju ke depan langsung. Tidak perlu mundur, terutama mobil manual. Ini kenapa? Oke, nanti kita akan bahas di video ini. Tetap saja di Motomo Channel. Stay tuned. Bagi Anda yang belum pernah mengemudi mobil, pasti Anda pernah melihat pemandangan tersebut. Ketika berada di lampu merah, dengan jalan yang miring, mobil di depan Anda tiba-tiba mundur. Sesaat kemudian mobil melaju ke depan. Mungkin Anda akan berpikir hal ini normal. Tapi bagi seseorang yang sedang belajar mengemudi, hal ini terkadang mengganggu. Sebab pengemudi khawatir jika mobilnya menabrak pengendara di belakangnya. Lalu apakah hal ini normal? Mari kita belajar bersama. Hal ini terjadi karena tenaga mobil ke roda sempat terputus beberapa detik, sehingga mobil mundur sesaat. Meskipun kita sering melihat pemandangan ini, hal ini tidaklah normal. Tingkat kemiringan jalan sangat berpengaruh. Semakin besar derajat kemiringan jalan, akan semakin besar tarikan mundurnya. Apakah hal ini berbahaya? Bagi pengemudi yang sudah terbiasa dengan kondisi ini, mungkin bisa kita katakan ini tidak berbahaya. Sebab pengemudi tersebut sudah terbiasa, bahkan sudah hafal berapa jarak mundur mobilnya. Lalu bagaimana kita mengetahui yang di depan kita ini adalah pengemudi yang sudah biasa melakukan hal ini, atau malah pengemudi yang sedang belajar? Jawabannya, tidak ada. Oleh karena itu, bagi kita yang berada di belakang mobil tersebut harus waspada. Terlebih lagi, bagi pengendara yang sedang belajar, Anda harus bisa mengatasi kondisi seperti ini. Ini akan menambah tingkat level berkendara Anda. Jadi guys, ada dua cara yang biasa dipakai untuk menghadapi rintangan seperti ini. Dan kedua cara ini tergantung tingkat kemiringan jalan. Yang pertama, menggunakan setengah kopling saja. Di mana ini sering digunakan untuk jalan yang tidak terlalu miring atau tanggung dengan tarikan mundur yang lemah. Yang kedua, menggunakan teknik setengah kopling dibantu dengan handbrake. Yang biasanya digunakan untuk jalan yang memiliki kemiringan yang ekstrim. Namun kita tidak akan membahas tentang teknik yang terakhir tadi, sebab yang akan kita bahas adalah setengah kopling ditanjakan yang tanggung. Biasanya jalan dengan kemiringan tanggung seperti ini, pengemudi sering menggunakan cara setengah kopling untuk menahan tenaga mesin agar tetap tersambung dengan roda. Mengapa cara ini dipakai? Sebab jalan dengan kemiringan tanggung cenderung daya tarik mundurnya lemah. Maka menggunakan setengah kopling untuk menahan gaya tarik gravitasi sangatlah populer. Tenaga mesin masih mumpuni untuk menahan mobil dengan kemiringan seperti ini. Namun jika kemiringan terlalu tinggi, mesin akan mudah mati dan bisa berisiko kecelakaan. Oke anda sekarang sudah mengerti. Sekarang mari kita praktekkan. Bagaimana cara melakukan hal ini? Dan bagaimana agar mobil tidak mundur? Dan buat teman-teman yang baru mengenal channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Pastikan tombol merah di bawah layar video ini sudah dimatikan dan tekan tombol loncengnya. Video pertama melihatkan mobil mundur. Hal ini terjadi sebab saat kaki masih menginjak kopling, kemudian kaki kanan pindah ke pedal gas. Pengemudi telat melepas pedal kopling sehingga mesin dan roda tidak tersambung. Sehingga roda sempat kehilangan daya dorong. Bagi pengendara yang sudah terbiasa menggunakan cara ini, mungkin feeling ini akan tetap digunakan dan tidak berbahaya. Tapi bagi pemula, mungkin ini bisa saja berbahaya. Baiklah, mari kita lanjutkan video kedua. Kaki kiri masih menginjak kopling. Kemudian lepas kopling perlahan sehingga terasa gaya dorong dari mesin. Tahan setengah kopling, jangan dilepas penuh. Kemudian lepas pedal rem dan segera injak pedal gas perlahan. Mobil sudah melaju. Bersama itu lepas pedal kopling. Mobil melaju dengan sempurna. Bagaimana bisa begitu? Begini penjelasannya. Saat Anda melapas setengah kopling, di sini terjadi gesekan antara plat kopling yang tersambung ke roda dengan flywheel. Sehingga terjadi gaya dorong namun tidak penuh. Keuntungan yang Anda dapat adalah Anda tidak perlu melakukan banyak gerakan. Dan Anda bisa mengontrol mobil lebih mudah. Oke, kita bahas kerugiannya. Jika Anda terlalu lama melakukan proses ini, maka kopling akan cepat habis. Sebab saat mesin berputar seharusnya roda juga berputar beriringan. Jika mesin berputar dan roda tidak berputar, maka gesekan di plat kopling akan semakin panas. Seperti yang kita ketahui, panas gesekan akan mempercepat material memuai. Dan semakin panas material akan semakin mudah mengalami kaosan. Anda setuju dengan hal ini? Jadi Anda bisa menggunakan cara ini namun tidak disarankan dengan waktu yang lama. Jika Anda berada di kondisi yang memaksa Anda berhenti lama, maka sebaiknya transmisi dinetralkan dan lepas koplingnya. Kemudian Anda bisa melakukan proses tadi saat mobil akan jalan. Jika Anda suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!